Halo guys kembali lagi bersama gue di YouTube channelnya Putri Intan akhirnya kita muncul lagi dan di ruangan ini lagi ini emang tempat untuk porak-porak gitu jadi kita bisa ngobrol ngobrol-borak-borak-borak-borak pokoknya kita disini ya kan kita bakal ngobrolin tentang apa ya apa ya kira-kira ya jadi apa namanya kalau gue perhatiin ya selama lu ber- sebenarnya 10 tahun 10 tahunan lu nikah sama Bang Ngeri 10 tahunan lu nikah sama Bang Ngeri terus kayak gue ngeliat banyak perubahan gitu selama lu di sana gitu kan udah pernah diobrolin juga kan sebelumnya kan jadi kayak gitu kan ya kultur syoknya lu disana kayak gimana terus budaya seperti apa yang lu notabene kemarin Covid nggak pulang-pulang segala macem gitu kan nah maksudnya dari 10 tahun ini gue juga cukup memperhatikan lu banyak berubahnya gitu dalam segi dalam segi fashion tuh lu sendiri kan sekarang lu dia sangat tertutup sekali yang apa ya udah kayak tandang ayam gitu baju ayam gitu kan tetap semuanya gitu bukan maksudnya apa-apa cuman maksudnya kayak berubah banget yang dulunya tuh dia emang kayak yang rock'n'roll banget eh ada si Joyon kayak Joyon ngapain yang dulunya tuh dia yang rock'n'roll banget gitu maksudnya kan ya dengan rambut diwarnai dengan rambut diwarnain dengan anak band banget gitu tegayanya gitu kan celannya robek-robek itu masih masih nggak bisa lepas ya terus juga dia dulu itu sempet jadi dancer jadi dancer telana pendek-pendek gitu kan ngedance-ngedance di mall gitu kan dia kayak gitu tuh dulu dulu tuh jadi kayak yang ya masih robek-robek banget lah masih jaman-jaman remaja-remaja menuju dewasa itu lah dulu kan celannya robek-robeknya kelihatan ya kulitnya sekarang diketul oh ya tapi tetap robek-robek aja modelnya berarti kan ya maksudnya kayak banyak banget yang gue liat foto-foto nya kayak berubah-berubah gitu loh maksudnya yang yang pertama kali nikah sama Bang Eri aja lu masih belum berubah juga kan di foto di di ruang tamu kita juga di rumah kan masih fotonya lu masih belum belum pakai jilbab gitu kan pakai hijab-hijab hijab-hijab bersih-hijab bers gitu kan sekarang selama dia di Malaysia banyak banget perubahannya kayak nggak bisa lepas dari jilbab Alhamdulillah amin ya Allah jadi tertutup terus bajunya jadi baju kurung nggak baju kurung juga sih ya pakai baju lebar-lebar gitu kan Alhamdulillah yang dulunya bajunya ngetat-ngetat berarti sekarang maksudnya banyak hal-hal positif yang lo dapet juga gitu kan banget 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 tapi ceritanya maksudnya dari awal gerakan hati lo untuk menjadi hijrah lebih ke hijrah seorang muslim yang muslim ini lebih ke hijrah aja sih guys hijrahnya saya saat itu gitu kan jadi gini ya hijrah saya tuh bisa dikatakan itu di Malaysia terus kenapa di Malaysia karena dulu tuh memang belum pakai jilbab lagi masih yang seperti yang tadi diceritain dengan rambut yang berwarna gitu kan selang sobek-sobek baju ketat dan segala macam itulah nah terus setelah datang ke Malaysia gue tuh kayak malu gitu loh di kayak malu keluar orang pakai pakai jilbab gitu kan terus namanya juga kan bertetangga dengan Melayu kan terus pergi ke mall juga ketemu orang-orang gitu ya mungkin ya nggak pakai jilbab yang kayak Cina kayak gitu kan ya udah kayak gitu terus dari situ tuh mulai kayak ada rasa malu ada rasa segan sendiri ada rasa udah risih gitu kan ya risih lah iya hati bahwa iya bukan bukan gengsi atau apa yang suka ya karena dia pakai jilbab gue ikutannya begitu enggak sih lebih kayak akhirnya kayak ketegur sendiri hati gitu kayak ih kayaknya emang enak deh jilbabin gitu karena kita terpikirnya gini ya takut panas lah takut ini takut itu gitu kan jadi pikir-pikir bukan pikir-pikir sih lebih ke hati gitu memikir yang memantapkan akhirnya banyak juga kayak modelnya kayak banyak juga bukannya gimana-gimana maksudnya di luar sana kan kadang ada yang pakai jilbab lepas lagi nah saat itu nggak terpikir kayak gitu sih cuma pikirnya mampu nggak nih pakai jilbab gitu dan jangan-jangan juga ya jangan sampai dibuka lagi jilbab juga sih ya gitu terus akhirnya tanya sama Seri Mas aku yang ini jilang masalah tuh adanya masalah masalah ya ketahuan deh panggilan sayangnya Iya aku nanya gitu kan Mas boleh nggak aku gini-gini gini-gini udah udah ya udah deh coba akhirnya pakai coba yang langsung cemblung gitu lah yang langsung pakai gitu kan jilbab-jilbab rumahan ya Iya terus lama-lama ya namanya dulunya suka fashion kan ya udahlah sedikit-sedikit di fashion-fashionin gitu dicari tahu akhirnya model-modelan hijab jaman sekarang sekarang udah ngetrend banget kan guys jadi tinggal kita aja meet and matchnya macam mana gitu tapi kalau gini tuh emang kerasanya kayak jilbabnya model-modelan melayu banget gitu masa terakhir kemarin-kemarin kan rata-rata kayak gini oh oh iya oh gitu tapi berarti itu itu inget nggak lu tahun berapa lu mulai terkentuk ya lu kan nika 2012 2 tahun 2 tahun abis married baru jadi 2014-an lah ya pake atau emang masih bolong-bolong gitu langsung pake malah awalnya tuh kayak aneh gitu loh pakaiannya kayak pake jilbab ini warnanya ini masih belum bisa mix and match gitu kan lama-lama tuh kayak risih sendiri gitu eh apaan sih kok nggak nyambung ya warnanya apa ini gitu lama-lama yaudah deh kita meet and match Lepas tuh kalau di Malaysia kan simpel-simpel aja ya guys ya bajunya maksudnya kayak nggak nggak terlalu fashion banget kan gitu jadi kadang-kadang pas pulang ke tambun dulu tuh yaudah beli 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 gitu tapi lama-lama Malaysia juga udah modern juga sih udah modern gitu kan kayak jilbab Malaysia aja udah viral juga kan di Indonesia kayak gitu yaudah Alhamdulillah biasalah ikutin tren-tren dikit-dikit yang sekiranya yang nggak ketat-ketat gitu juga lah gitu oh waww te societies itu ya biasanya ada yang diikut kesini ada banyak banget memperhatikan model-model hijab tuh kayak banyak banget gitu ada yang biasa doang dipakai udah sedempat gitu kalau ditanya biar makan nggak jatuh gitu maksudnya jadi kayak biar nggak jatuh udah diiketnya disini gitu ada juga yang diiket doang juga kayak ini pramuka sekarang juga kayak nggak menutup kemungkinan hijab juga bisa berfashion juga lah gitu bahasanya iya betul-betul pokoknya kalian yang belum berhijab cepetan mantepin hatinya kadang-kadang kan gini ya jilbabin dulu hatinya gitu kan baru pakai jilbab sendiri gitu dulu kan sempet juga terpikir kayak gitu guys sempet juga terpikir kayak gitu guys tapi setelah pakai jilbab ini selama tinggal di Malaysia ya setelah pakai jilbab terus setelah apa yang hati itu kayak ngomong sendiri gitu ya kan kita sholat juga lah ya doa minta apalah segala macam itu sama Allah doa minta dimantepin hati kita minta jadi orang baik akhirnya terkeluar sendiri dari hati itu terpikir gini mau jahat jahat kayak nggak jahat tapi kalau kita pakai jilbab setidaknya bener-bener mengurangi gitu loh kesalahan kita misalkan ya kita udah baik terus enggak pakai jilbab tetep ada yang kurang gitu kan tapi kalau kita mau jahat sekalipun tapi kalau pakai jilbab setidaknya contoh kesalahan kita 10 tapi kalau pakai jilbab kuranglah 5 karena sedikit ditutupin ya kan tapi kalau orang jahat gitu kan udah jahatnya 10 gitu kan terus nggak pakai jilbab pula contoh kan kayak gitu kalau gue kayak gue gue sih kayak gitu perasaan gue gitu jadi mengingatkan juga sih mengingatkan juga gitu pakai jilbab tuh setiap kali mau jahat misalkan atau berpikir buruk atau apapun itu ah malu ah gitu kita udah berhijab gini masa sih itu ada niat jahat kayak gitu masih berpikir jahat sama orang kayak gitu tapi lanjut lah gitu gosip gitu ya gitu jadi kayak intinya tuh jilbab tuh kayak mengingatkan gitu lebih ke mengingatkan kan kok kayak jilbab malu lah jadi kayak gitu loh di kesitu jadi kan ada orang kayak gitu kan mantepin dulu hatinya baru berjilbab gitu itu lama gitu intinya prosesnya lama lah kalau kayak gitu gitu gerakan dari hati sendiri gitu kan maksudnya jangan sampai kayak cuman ikut-ikutan tren yang akhirnya cuman jadi mainan doang gitu ya betul maksudnya jadi bermainan tapi bergedok agama gitu loh yang gue kayak gitu kan untuk tren juga mungkin sementara besok lagi jilbab ini iya nah terus satu lagi yang paling gue seneng lagi itu husband gak selalu ngingetin kan apa kalau keluar rumah tuh walaupun cuma mau ambil apapun yang ada di teras itu harus pakai jilbab padahal itu rumah tuh sepi banget kadang mikir juga siapa juga yang mau ngeliat gitu kan cuma husband tuh selalu ngingetin ya mana tahu kan tetangga ngeliat dari dalam rumah gitu kan atau apa ya lebih-lebih benernya sih kayak malu lah sama Allah gitu loh kalau lagi ke situ sih Allah kan bisa ngeliat lah kita ada dimana aja dan ngapain aja gitu kan jadi oh yaudah deh gitu padahal sih kayak ya Allah repot banget sih cuma mau ambil barang aja ke teras harus pakai jilbab gitu kayak misalnya ambil barang dari pos gitu kan ada di luar tuh kotak tuh padahal cuma sementara gitu gitu itu tuh harus pakai jilbab gitu jadi terbawa sampai ke Indonesia guys karena kalau masuk pakai jilbab pake andu iya betul-betul sampai segitunya coba depan rumah atau mama ke kedai aja tuh saking aduh gak enak deh gitu nah terus satu lagi nih terima kasih buat mas Eri dia selalu ngingetin kayak gini kalau kamu gak pakai jilbab kalau kamu gak jaga sikap kamu dan segala macam itu padahal dia rap metal ya tapi kok gue juga kadang-kadang salut lah gitu di sisi lainnya pasti ada lah iya terus kamu gak sayang sama papa kamu kamu gak sayang sama saudara-saudara laki-laki kamu sedangkan abang dan adik aku tuh laki-laki semua gitu kan dengan papa lagi kamu gak sayang terus kamu gak sayang dengan suami kamu nih nanti di akhirat di zikzak gitu diceramain dia ke malam terus iya juga sih yaudah cara sayang kamu dengan cara kamu menjaga diri kamu menjaga aurat kamu gitu jadi gak usah jauh-jauh ke Pa Ustaz dia udah jadi Ustaz itu tuh dari situ tuh makanya kan kalau pergi kemana-mana kan suka ngecaingin bercanda gitu sama papa kan kemana-mana pakai jilbab gitu kan papa senyum aja gitu mbak In gak mau pa papa dosa nanti apa papa dosa lah gitu ya si papa senyum aja dia suka kan ngeliat perubahan aku gitu yaudah kayak gitu sih pokoknya intinya sih kayak gitu maksudnya ya lagi juga sekarang pakai jilbab juga tadi gue udah ngomong maksudnya fashion udah banyak banget gitu jadi kayak iya jangan takut lah enggak ya gitu-gitu aja gitu tetep tertutup aurat tapi tetep terlihat bagus lah gitu iya banyak banget brand-brand hijab yang udah apa ya modern juga kan ikuti zaman juga gitu ya kayak tadi lu bilang kayak selana rompek-rompek tapi cuma luarannya doang di dalamnya kan ada jahitan lagi gitu iya jadi kita bisa match and match gitu guys iya tapi kalo dari lu sendiri tuh ada gak pesan tadi kan lu udah nyampein beberapa pesan-pesan gitu mungkin ada tambahan 1-2 pesan gitu untuk yang di luar sana gitu apa ya dari pengalaman pribadi aja ya guys ini juga saran-saran juga sih dari suami pokoknya ya kalo ada salah-salah sorry lah ya gitu kalo pesan aku sih cuma kalo udah berjilbab kalo mau foto sosial media atau apapun itu kalo bisa jangan di-upload yang gak berjilbab gitu jadi pake jilbab semua lah intinya gitu terus kalo bisa tuh foto-foto yang lama gak pake jilbab kalo bisa tuh diapus-apusin gitu gitu kan jadi jangan apa ya kan jadinya kalo udah berjilbab gitu kan kalo foto-foto lama dilihat kan sama aja kan kayak gitu kayak gitu kalo bisa diapus ya diapus gitu gue juga kalo masih ada foto-foto lama gue berkeliaran tolong ya untung dulu belum ada jaman edik kayak gitu belum banyak banget apa sosial media jadi dia masih aman dulu ada facebook ya tapi kan lu gak yang edik banget kayak sekarang iya sih bener-bener kan lu ediknya ini jaman instagram, youtube, segala macem gitu maksudnya jaman facebook yang gak se-edik gitu juga gitu tau kalo misalnya dia gak berhijab juga pasti fotonya masih sama keluarga iya betul gitu aja guys pesen aku mana sih menentukan kaliannya aja sih untuk berhijab gitu intinya sih ya pokoknya jangan terpaksa jangan karena orang lain kalo menurut gue jadi dari diri hati ya hati tergerak sendiri gitu guys bener-bener yaudah jadi gitu aja cerita hijab saya nah sedikit tapi bermakna ya amin pokoknya kalian jangan lupa like and subscribe jangan lupa komen juga kalo mau cerita-cerita coba di bawah kapan kalian berhijab gitu kan pokoknya daripada makin beragama kan takutnya saya kan salah-salah nih udah kita akhirin aja pokoknya jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa mampir ke channel gue pastinya di Jilalim ya kan oke yaudah sambil bertemu di video selanjutnya bye bye bye